Terjadi peningkatan dalam gelaran musabakah tilawatil Quran tingkat kecamatan mandah dengan bertambahnya jumlah cabang perlombaan. Apresiasi diungkapkan pejabat Bupati Herman dengan pembaharuan tersebut yang diwakili staf ahli Bupati Bindang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Muammar Qadhafi saat membuka secara resmi MTQ tingkat kecamatan mandah tersebut. Disampaikan staf ahli dengan penambahan cabang lomba ini diharapkan bertambah pula talenta yang berkembang. Ternyata seperti yang Pak Cammat sampaikan tadi karena pada musabakah tilawatil Quran ke-54 ini dibukalah beberapa cabang-cabang baru salah satunya adalah Al-Barsanji juga diikutkan. Nah jadi dengan banyaknya Dewan Hakim tadi yang membidangi masing-masing bidang mudah-mudahan akan tersaringlah anak-anak kita yang benar-benar memiliki talenta dan kemampuan. Sementara Cammat mandah berharap adanya peningkatan cabang lomba dapat membuka peluang kemenangan lebih besar di ajang MTQ tingkat kabupaten. Jadi saya berharap untuk tahun ini paling tidak kita di Kecamatan mandah ini harus mengusahakan 8 atau 9 cabang yang harus kita ikuti. Jadi kalau bahasa kita tak banyak sangat yang lubang-lubangnya gitu kan. Masalah prestasi, masalah hasil tentu kita menginginkan yang terbaik. Tapi paling tidak tahun ini kita berangsur, berangsur, berangsur belajar, belajar, dan belajar. Jadi kita tidak tertumpu kepada cabang tilawah cabang tartil saja tapi juga cabang-cabang lain yang dipertandingkan dalam usaha bakah tilawah tilquran tingkat kabupaten. Pembukaan MTQ mandah yang digelar pada minggu malam 28 Juli 2024 ini diisi dengan pelantikan Dewan Hakim, berbagai tampilan, dan rangkaian acara lainnya. Dari Kecamatan mandah, Nirma Redisa dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.